Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ustaz mengganggu, saya ingin memajukan pertanyaan Mengenai syarat sah solat jumat itu Apa saja beserta dalilnya Karena beberapa saat yang lalu Saya mendengar Ustaz disini berkata Solat jumat harus ada 40 orang pintar minimal Jadi kalau tidak memenuhi Syarat itu maka tidak sah solat jumatnya Setahu saya, ada memang yang menyebutkan 40 tapi tidak pakai pintar Ukuran pintar itu bisa relatif Masya Allah Kenapa tidak solat jumat? Saya tidak pintar Pak Aduh, ini yang repat Bismillah, kembalikan ke sini dulu Apakah untuk solat jumat Bisa dianggap sah Kalau kemudian makmumnya Atau peserta jumatnya mesti berjumlah 40 Disini ada 3 pendapat Dari para ulema Pendapat pertama kalangan ulama Hanafiya Dalam kalangan ulama Hanafiya Berpendapat bahwa berdasarkan Keterangan ayat Al-Quran Juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW Dalam riwayat yang falid Menunjukkan tidak ada syarat khusus jumlah bilangan Untuk jumat Kecuali syarat yang menjadikan sah Berjamaah Yaitu ada imam, ada makmum Dari mana kemudian itu diperoleh? Pertama, panggilan kemudian Untuk menunaikan ibadah jumat Itu panggilan umum menunjuk jamaah Tidak membatasi jumlah jamaahnya Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah Ayat ke-9 Paling kiri sebelah atas Perhatikan kalimatnya Ya ayyuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Menggunakan Al-ladhina Orang-orang yang Baik bentuknya Bentuk jamaah Umum jamaah Al-ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Menunjuk banyak jamaah Jika diseru untuk menunaikan solat di hari Jum'at Bergegaslah untuk zikir kepada Allah Kalimat bergegas menggunakan kata fas'au Fas'au bentuknya jamaah Jadi kalau sepanjang ada bentuk jamaah Maka pada saat itulah sah Jum'at ditunaikan Nah berapa bentuk jamaah dalam batasan hukum Islam? Dalam bahasa Arab Bentuk jamaah itu disebutkan Jika lebih daripada dua Jadi jamaah Satu mufrad Dua muthanna Tiga jamaah Tapi dalam pengertian syariat Dalam praktek ibadah Disebut jamaah itu Bisa lebih daripada satu Dua sudah jamaah Karena salat sah Saratnya sah salat berjamaah Berjamaah Itu ada dua orang Makmum satu Kemudian imam satu Imamnya di depan Makmum di belakang Jadi kalau sudah ada dua orang Maka sah salat berjamaah Disebut jamaah Ingat ya Pengertian bahasa Tidak harus sama dengan pengertian istilah Jadi kalau anda ingin membahas satu istilah Maka tarif bahasa dibawa kepada istilahnya Sekarang bahasa akan dibawa kepada fiqih Fiqih mensyaratkan syarat sah salat berjamaah itu Jika ada minimal dua orang Imam satu Makmum Satu Telah sebelah sini Maka dalam pendapat madhab Hanafiya Menjelaskan Sepanjang kemudian terpenuhi syarat berjamaah itu Dengan unsur jamaahnya Maka sah dipandang jumatnya Misal Dalam satu tempat Misalnya yang ada cuma tiga orang Jama' bukan Jama' Kemudian misalnya Satu muaddin Satu imam Satu makmum Jadi yang satu apa tugasnya Khatib dan imam Yang satu apa tugasnya Muaddin Satu lagi apa Makmum Masya Allah Makmumnya ada dua Satu muaddin Apakah sejumatnya Sah Dalam pandangan madhab Syafi'iyah Meskipun memang tidak lazim Kok ada orang jumat Cuma tiga orang Nanti akan diikat dengan tempat Yang kedua Pendapat ulama Malikiyah Malikiyah berpendapat bahwa Sah dipandang jumatan itu Jika minimal Dalam tempat jumatan itu Ada dua belas orang Dari mana dua belas orang ini Pertama keterangan Al-Quran Memberikan isyarat di Quran Surah ke-62 Al-Jumu'ah Ayat yang kesebelasnya Paling kiri di atas Agak sedikit ke tengah Dikuatkan di hadith muslim Memer hadith 863 Dikisahkan kemudian Wa iza ra'au tijaratan Aulah wa ninfaddu ilaiha Wa tarakuka qa'ima Kul Ma inda Allahi Khairu minallahu ya minat tijarah Wallahu khairu razikin Ta'yib Wa iza ra'au tijaratan Maka Tadkala orang-orang yang hadir di jumat itu Melihat kafilah dagang Membawa barang dagangan baru Jadi ini di awal-awal masa Islam Baru turun syariat jumat Tiba-tiba ketika jumatan di awal-awal masa syariat Itu datang kafilah Kafilah itu rombongan bawa dagangan untuk ditawarkan Dari syam dikisahkan Syam Tawarkan bonus pak Diskon Diskon, 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 diskon Diskon yang naik 90% 90% Masya Allah Samping masjid Dan yang ditawarkan Yang ngantum cari Itu masalahnya Taib Saya gini dah ilustrasinya Ibu lah bu ya Ibu sedang di mal bu Tiba-tiba adhan berkumandang Allahuakbar Allahuakbar Di bawah ada masjid Ibu teruskan transaksi Atau ke masjid dulu Misal Ibu ke masjid dulu Karena baru pilih-pilih gitu kan Saya Nanti pak Saya kesini lagi ya Abis sholat Silahkan bu Begitu mau turun Speakernya bunyi Sekarang diskon 90% 90% Masya Allah Yang disebutkan diskon Itu barang yang ibu cari Pertanyaan saya Ibu teruskan lagi transaksi Atau tidak jadi sholat Itu tidak mudah disitu Karena awal-awal tuh Iman belum menguat Maka dari itu Apa yang terjadi Kemudian beberapa orang sahabat Meninggalkan nabi Untuk mengejar diskon itu 12 orang tinggallah disitu Dan gimana tahunya 12 orang di hadis muslim tadi Nomor hadis 863 Maka ditinggalkan nabi Selesa'an Tersisa kisaran 12 orang Ini tafsir ini Sangat lumrah ditemukan Di kitab-kitab tafsir Termasuk silahkan buka tersir Al-Quran Al-Azim Kalia Ibn Kathir Ya Rahimahullah Antum akan temukan itu Nah ingat baik-baik ya Kaedah ini Perhatikan baik-baik Jika dalam Al-Quran Disebutkan kisah Dan di kisah itu Orangnya tidak dirinci Detilnya Tidak disebutkan Kejadiannya kapan Ini menunjukkan Kejadian itu akan berulang Di masa depan Dengan tokoh-tokoh berbeda Dengan konteks yang tidak sama Tapi substansinya serupa Maka Al-Quran Ketika mengisahkan itu Menunjuk dua hal Padahal yang terjadi Satu hal pada saat itu Kata Al-Quran Ada orang-orang Yang ketika bersamaan Dengan Jumat Disibukan oleh bisnis Atau kegiatan Yang tidak ada manfaatnya Hati-hati Maka mereka tinggalkan Jumat Untuk mengejar Aktivitas bisnisnya Atau hal yang tidak bermanfaat itu Ketika tidak disebutkan Kejadiannya kapan Orangnya siapa Ini memberikan kesan Akan terjadi lagi Di masa depan Orang tega meninggalkan Jumat Untuk mengejar urusan dunianya Antum yang ikhwan Wajib Jumatan Begitu Antum akan Misalnya Jumatan di hari itu Tiba-tiba misalnya Partner bisnis Antum mengatakan Proyek kita akan ditandatangan Di hari Jumat nanti Jamnya persis jam Jumatan Jam 12 sampai jam 1 Ya dari proyek itu nilainya 200 miliar misalnya 200 miliar Tidak tanggung-tanggung Pertanyaan saya Ketika itu disampaikan Kepada Antum Antum pilih Jumatan Atau pilih tanda tangan Proyek itu Tawarannya sederhana Antum tidak hadir pada saat itu Maka proyek batal A Jawaban ini Akan menunjukkan Indikator tingkat Keimanan Antum Semakin banyak mikir Menandakan Imannya bermasalah Cepat Selesai Maka pada yang seperti itu Allah tegaskan kalimatnya Perhatikan kalimatnya baik Baik Kul Ini bahasa Al-Quran Dan ditegaskan Katakan Kata Allah Muhammad Pada tipu orang-orang seperti ini Katakan pada mereka Apa yang telah Allah siapkan Bagi orang yang cepat Merespon seruan Allah Allah akan siapkan Yang lebih baik Dibandingkan dengan Yang dia kejar itu Dan tutup dengan kalimat Yang sangat indah Wallahu khairun razikin Dan Allah yang mengatur Rizki yang terbaik Pertanyaan saya Yang punya rizki siapa? Allah Yang mengatur siapa? Kalau bahasa bebasnya begini Eh Yang punya rizki itu saya Yang punya rizki saya Mudah bagi saya untuk menentukan Kamu ikut Jumat atau tidak Rizki tidak akan tertukar Kamu kejar-kejar itu Bisa kamu saya wafatkan Saat-saat itu Begitu anda kejar itu Untuk kena tangan Masya Allah Meninggal di jalan Rizki tidak dapat yang ini Tidak ada tanda tangan Dan ini pun Jumat tidak dikerjakan Mudah bagi Allah Dan sangat mudah bagi Allah Menjadikan itu Lebih daripada 200 juta Masya Allah Begitu tiba-tiba Antum mengejar Jumat Allahu Akbar Meninggalkan itu semua Dibatalkan proyeknya Muncul kisahnya Seorang mengejar Jumat Untuk meninggalkan 200 miliarnya Viral kisahnya Tiba-tiba datang Orang punya proyek 400 miliar Lebih daripada ini Dan itu orang Islam Sampaikan Berikan dan sebagainya Itu luar biasa Jantum jangan takut Kalau ada hal bertentangan Dengan syariat Waktunya bersamaan Kejar syariat dulu Karena Allah yang punya Rizki Rizki antum Tidak akan tertukar Rizki itu Hanya bisa diikhtiarkan Dan didapatkan Dengan izin Allah Rizki tidak terletak Betapa kerasnya Antum bekerja Kalau Rizki itu mengalir Berdasarkan pekerjaan keras Orang-orang yang punya Pekerjaan keras Lebih banyak uangnya Dibandingkan dengan antum Tapi ada orang yang berpikir Rizkinya datang Orang yang begini Rizkinya datang Orang yang kerja keras Keluar keringat Macam-macam Rizkinya sedikit Bukan masalah sedikit Atau banyaknya Tapi bagaimana Rizki itu bisa memasalah Kehidupan antum Di saran saya Antum jangan pernah Gadaikan akhirat antum Untuk kepentingan dunia antum Karena Allah Mudah kemudian Menghentikan kehidupan antum Bahkan sebelum antum mendapatinya Dan tidak Anda mendapati keduanya Anda tidak mendapati keduanya Paham ya? Paham ya? Maka dalilnya disitu Menunjukkan kesan 12 orang yang tinggal Kata Madhab Malikya Ini menunjukkan Dianggap sah Jumatan Dengan 12 orang disitu Kemudian pendapat Imam Syafi'i Maksud Syafi'inya Dengan Hanabilah Di Hanbali Kemudian mensyaratkan Jumlah 40 orang Berdasarkan hadis Riwayat dari Kaab Di Abu Daud Nomor hadis 1069 Dengan jumlah 60 orang Eh, dengan jumlah 40 orang Tapi Bapak Ibu sekalian Berdasarkan penelusuran ulama Ketika ditarjih Ditarjih kemudian Hadis-hadis dan keterangan ini Maka ini menunjukkan Yang paling kuat Pendapat Hanafi'ah Hanafi'ah Dengan tidak Menyaratkan jumlah Bilangan tertentu Jadi kalaupun ada Kurang dari 40 orang Misalnya yang datang 30 orang Datang 20 orang Terlaksana Jumatan Terlaksana Jumatan Ya? Jika diadakan di masjid Di tempat yang baik Dengan keadaan yang baik Dan terpenuhi segala rukun Dan syaratnya Maka sah diadakan pada saat itu Ya? Begitu ditunggu Ada macam-macam Ada kejadian Ada banjir Ada itu Yang ada cuman 5 orang Misalnya Di tempat yang biasa Jumatan Biasanya 100 orang Yang datang cuman 5 orang Waktu telah tiba Lakukan Jumatan Gak ada masalah disitu Ya? Apa dalilnya? Karena 12 orang Dianggap lemah pada saat itu Karena saat kejadian terjadi 12 orang itu Bukan menunjukkan jumlah mutak Tapi jumlah kejadian Yang tidak disengaja Tadinya banyak Orang keluar Yang tersisa 12 orang Tidak bisa dijadikan hujah Kalau Jumatan Mesti minimal 12 orang Karena kejadian tidak sengaja Coba kalau yang keluar 39 orang misalnya Yang tersisa cuman 2 orang Maka apakah akan dikatakan Boleh Jumatan dengan 2 orang? Nanti setiap jumlah berubah Maka pandangan bisa berubah Maka pendapat ini lemah Yang kedua Pendapat dari Hadis Kaab tadi Di kemudian Abu Daud Nomor hadis 1069 Itu pun tidak dijadikan ukuran Karena beliau hanya berkisah Saat kami Jumatan Jumlahnya ada 40 orang Ya mungkin di tempat yang ada 40 orang Tempat lain 60 orang Tempat lain 30 orang Maka ini pun tidak bisa dijadikan hujah Sebagai dasar minimal Untuk Jumatan Mesti ada 40 orang Jadi singkatnya Jika ada lebih daripada jumlah Bilangan yang standar-standar Misal ada 100 orang 200 orang itu tidak ada masalah Tapi kalau kemudian Misalnya dalam Jumatan Keadaan tidak wajar Misal terjadi sesuatu Sehingga yang Jumat datang Cuma 20 orang 30 orang Maka itu pun tetap sah Ditunaikan Dan sah Jumatannya Wallahu ta'ala alam Antum jangan lukiskan di Indonesia Ada negara-negara di bagian tertentu Misalnya Yang umat Islamnya minoritas Tapi masjidnya ada Ada misalnya Maka itu pun teman-teman sekalian Bisa sah untuk terpenuhi Jumatnya Terima kasih Terima kasih